Please sekarang melek, melek, melek gitu ya Karena ini tuh penting banget Yang ada kandungan retinol kayak gini Abis pake ini tuh tetep lembab, tetep glowing Kulitnya tuh jadi duit Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Di video kali ini Aku akan ngebahas serum yang menurut aku Ini bagus banget dan cocok banget Untuk kalian yang mau mencerahkan Untuk kulit yang geradakan Untuk kulit yang bertekstur Jadi untuk menghaluskan tekstur kulit Terus untuk anti-aging Dan untuk menghilangkan flag hitam Bekas-bekas jerawat Pokoknya nih menurut aku serumnya bagus banget Langsung aja aku kasih tau Yaitu serum terbarunya Scarlett Jadi mereka itu mengeluarkan 2 serum terbaru Yang pertama Scarlett Diceinaman 5% Beta Glucine 7 Phyto Extract Serum Dan yang satunya lagi ada Scarlett Skin Smoothing Retinol Serum Ini udah ngikutin aku dari lama Kalian pasti tau kalo aku tuh emang sering banget Nge-review produk-produknya Scarlett Selain mereka tuh body care-nya bagus-bagus Ternyata skincare-nya mereka tuh emang gak kalah bagus Termasuk serum ini yang mau aku review Dan pastinya akan aku review jujur Jadi no tipu-tipu Dan seperti biasa di review ini Aku akan sebutin juga nanti Kelebihan beserta kekurangannya Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing Langsung aja pertama aku akan ngebahas yang ini dulu Ini adalah Scarlett Niacinamide 5% Beta Glucine 7 Phyto Extract Serum Ini packagingnya warnanya ungu Kayak dia tuh sebenernya hampir mirip sama yang acne series Tapi masih ada perbedaannya Kalo yang acne series itu dia tutupnya putih Tapi kalo yang ini dia tutupnya warna ungu Jadi masih bisa dibedain lah ya Dan ini ukuran serumnya itu gak terlalu besar Jadi kalo misalnya mau dibawa kemana-mana Dia juga gak makan tempat guys Dan aplikator serum ini itu pipet ya guys Seperti serum pada umennya Serum Scarlett Niacinamide ini cocok banget Buat kita yang sering terkena paparan polusi Sinar UV, sinar matahari Yang bikin kulit kita tuh jadi kusam, kering Terus muncul tanda-tanda penuaan Terus kalo misalnya ada flag hitam Atau noda hitam tuh jadi susah hilangnya Nah untuk kondisi kulit yang seperti itu Bisa memakai serum Scarlett Niacinamide ini Serum ini bisa dipake untuk semua jenis kulit Termasuk bumil, busui itu juga bisa pake Dan remaja juga bisa pake mulai dari usia 13 tahun Karena ini kandungannya bagus banget Ada Niacinamide 5% Menurut aku sih ini kandungan Niacinamide yang Konsentrasinya gak terlalu tinggi ya Pas-pas aja untuk kulit dan aman untuk yang pemula juga Karena Niacinamide disini tuh fungsinya untuk memperbaiki skin barrier Anti-inflammasi, anti-oksiden Untuk mencerahkan kulit Untuk menyamarkan hiperpigmentasi Dan disini ada kandungan Beta Gucan juga Fungsinya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka Sama untuk meremajakan kulit yang udah mulai mengalami tanda-tanda penuaan Selain itu disini kandungannya ada Seven Pyto Extract Ini tuh fungsinya untuk mempercepat proses regenerasi kulit Untuk menyamarkan bekas luka dan mengurangi flag hitam Selain itu ada Kreatin juga Fungsinya untuk menenangkan kulit dan melembabkan Ada Alantoin fungsinya untuk menghidrasi kulit Dan untuk memperbaiki tekstur kulit Untuk teksturnya sendiri Menurut aku ini tuh teksturnya gak terlalu cair Tapi gak terlalu kental juga di tengah-tengah gitu loh guys Dan warna dari serum ini tuh warnanya transparan Terus kalo misalnya diaplikasiin Dia tuh kerasa lembab dan kerasa light gitu di wajah Dia gampang diaplikasiinnya kok Dan gampang meresap juga ke wajah Abis aplikasiin serum ini ke wajah aku Wajah aku tuh jadi kerasa lembab Terus kerasa agak-agak glowing, dewy gitu loh guys Aku suka sih sama finishnya Oh iya guys ini tuh Ternyata ada aromanya Wanginya tuh kayak wangi herbal gitu loh Kalo di aku sih gak ganggu Tapi kalo misalnya kalian gak suka skincare yang ada wangi-wangiannya sama sekali Mungkin kalian akan sedikit terganggu Cuman menurutku ini wanginya relaxing banget sih Buat kalian yang masih bingung pemakaiannya gimana Jadi pertama pake facial wash Kedua toner Ketiga baru serum niacinamide ini Keempat pelembab Dan di pagi hari wajib pake sunscreen Ini bisa digunain setiap hari Pagi dan malam hari Cuman kalo kulit kalian belum terbiasa Dengan niacinamide Itu dipakenya bertahap ya Jadi mungkin seminggu Dua sampai tiga kali dulu Baru ntar kalo kulitnya udah terbiasa Dan cocok dengan serum ini Boleh dipake setiap hari Oke sekarang review pribadi aku setelah pemakaian Serum niacinamide ini Kalo di aku sendiri aku tuh ngerasa kulit aku tuh jadi lebih cerah Kalo misalnya aku tuh pake ini pas malem-malem Kulit aku tuh besokannya jadi cerahan gitu Tapi cerahnya gak sampe yang naikin ton kulit Jadi beda banget gitu loh guys Sekedar tidak kusam aja kulitnya Kan kadang kalo bangun-bangun pagi gitu Kulit kan suka kusam ya Tapi kalo misalnya yang pake ini malem-malem Itu tuh gak kulitnya tuh jadi cerah Jadi fresh gitu loh Dan aku juga suka banget sama serum ini Karena dia tuh ngelembabin kulit aku yang sangat-sangat kering Jadi setelah pake serum ini Aku tuh gak perlu terlalu banyak pake moisturizer Karena serum ini udah cukup melembabkan kulit aku yang kering Nah tapi kekurangannya disini ternyata Pas aku bacain ga dia Saya tuh ada plain oilnya Jadi buat kalian yang mungkin Kulitnya itu kurang cocok sama kandungan yang ada oil-oilnya Mungkin kalian harus lebih berhati-hati lagi pake ini Kalo untuk efek nyilangin flag hitam Atau noda-noda hitam di wajah Aku belum terlalu ngerasain sih Aku gak ada noda bekas jerawat di wajah aku Tapi aku ada flag hitam Cuman aku belum ngerasa dia tuh tersamarkan gitu loh Mungkin harus pemakaian sangat-sangat rutin dan sabar gitu Soalnya kan aku baru makanya 2 mingguan Jadi yang aku rasain baru itu aja Next, aku akan bahas Scarlett Skin Smoothing Retinol Serum Kalo yang ini, dia tuh packagingnya warnanya biru-putih Dan dia ukuran serumnya sama seperti serum Scarlett yang biasanya Aplikatornya pun juga sama Pipet tuh seperti serum pada umumnya ya guys Nah, Scarlett Skin Smoothing Retinol Serum ini sangat disarankan Dipunain mulai usia 20 tahun ke atas Seusia-usia aku Buat kalian yang usia yang udah 20 tahun ke atas Tapi gak pernah pake skincare yang ada kandungan retinolnya Please sekarang melek, melek, melek gitu ya Karena itu penting banget yang ada kandungan retinol kayak gini Karena apa? Seiring bertambahnya usia, kita tuh kulitnya pasti akan udah mulai muncul tanda-tanda penuaan Kayak garis-garis halus, kerutan, kulitnya semakin kering, kendur, muncul flek hitam Terus noda-noda bekas dirawat juga susah ilangnya Kulitnya juga semakin kusam Itu tuh akibat dari apa? Karena kita sering terkena paparan polusi, sinar matahari, sinar UV Pola hidup yang gak sehat, pola makan yang gak sehat Kan kita gak bisa menghindari itu ya Makanya untuk perawatan yang lebih baik Kita butuh perawatan skincare yang emang ada kandungan retinolnya Contohnya Scarlett Skin Smoothing Retinol Serum ini Berarti yang belum tau retinol itu sepenting apa? Jadi retinol itu tuh turunan dari vitamin A Yang merupakan salah satu sumber antioksidan Nah tubuh kita tuh gak bisa memproduksi itu dengan sendirinya Jadi harus didapetin dari makanan Terus abis itu dari suplemen Atau salah satunya juga dari perawatan skincare yang ada kandungan retinolnya kayak gini Disini tuh hero ingredientsnya bagus banget Ada N-Subsulated Retinol Fungsinya tuh untuk meregenerasi kulit Jadi kulit tuh terlihat lebih cerah, lebih halus Juga dia bisa menyamarkan tampilan pori-pori Sama untuk meningkatkan produksi kolagen Disini juga ada Pomegranate Extra Fungsinya untuk antioksidan Ada Hexa Peptide 8 Fungsinya untuk meningkatkan hidrasi kulit Ada Alantoin Fungsinya untuk menghaluskan tekstur kulit Ada Vitamin C Untuk mengurangi hiperpigmentasi kulit Terus teksturnya dia tuh lebih kental dibandingkan tekstur yang niacinamide itu Ini warnanya putih Tapi dia tuh easy to apply dan gak mau meresatnya gitu ke kulit Pas diaplikasiin ke wajah Dia terasa lembab banget Jadi dia tuh bukan tipe serum retinol yang kering gitu loh guys Enggak Justru dia ngelembapin kulit Jadi kalo misalnya kita mau pake moisturizer pun Gak usah terlalu banyak gitu Soalnya serum retinol ini udah sangat cukup melembapkan kulit Tapi tetep ya harus pake moisturizer kalo abis pake retinol Karena retinol itu kandungan aktif untuk kulit Jadi dia tuh ada syarat-syarat pemakaiannya Pertama retinol itu gak boleh dipake untuk bumil dan busui Kedua retinol tidak boleh dipake di pagi hari atau di siang hari Jadi retinol itu hanya boleh dipake pas malam hari aja Nah kalo pake retinol malem-malem Besokannya wajib pake sunscreen Ketiga setelah pake retinol wajib menggunakan moisturizer Keempat retinol ini tidak boleh digabung dengan acne serum atau acne serisnya scarlet Karena mengandung salicylic acid Itu tuh kandungan eksfoliasi Takutnya malah over eksfoliasi kulitnya jadi iritasi dan menipis Jadi kita menghindari itu ya guys Tapi apakah serum retinol ini boleh digabung sama niacinamide ini di layer gitu? Boleh biar hasilnya lebih maksimal Bahkan pake serum scarlet yang lain juga bisa Kecuali yang acne seris tadi Jadi caranya gini, pertama pake facial wash Kedua hydrating toner Ketiga pake serum pilihan kamu Tunggu sampe bener-bener meresap sekitar 5 menitan Kalo udah bener-bener meresap serum yang tadi Baru pake retinol Nah setelah itu pake pelembab Pagi harinya tuh wajib menggunakan sunscreen Nah kalo aku pribadi cara pemakaian retinol ini tuh diselang-seling Kalo misalnya kalian masih bingung Nih aku kasih liat gambarannya Nah tapi kalo misalnya buat kalian yang masih pemula Itu tuh pakenya seminggu 3 kali dulu Ntar kalo misalnya udah cocok dan udah terbiasa dengan retinol Baru bisa dipake rutin kayak selang-seling gitu loh guys Oke sekarang ke review pribadi aku Jujur li aku suka banget sama ini Aku gak nyangka aku suka sama ini Karena tadinya tuh aku pikir kayak Kayaknya biasa aja Taunya pas dipake di muka tuh bagus gitu loh Efek smoothingnya kerasa banget di kulit aku Karena pori-porinya jadi tersamarkan Terus kulit aku tuh jadi lebih lembab Lebih halus Kulit aku yang tadinya geradakan Bertekstur yang ada beruntusan di bagian-bagian sini Itu jadi lebih halus Lebih smooth gitu kulitnya Dan efek untuk ngilangin garis-garis halus Dan kerutannya juga berasa Bukan bener-bener ilang ya Tapi tersamarkan gitu Dan yang jadi poin plus menurut aku Ini tipe serum retinol Yang tetap menghidrasi kulit Dan tetap melembabkan kulit Soalnya ada serum retinol Yang saking lightnya Dia tuh jadi matte di kulit Dan kurang melembabin Tapi kalo ini tuh enggak Abis pake ini tuh tetap lembab Tetap glowing Kulitnya tuh jadi dewy Jadi kalo misalnya mau pake moisturizer Tuh gak perlu banyak-banyak Soalnya biasanya aku kalo pake serum retinol itu Yang light gitu Yang hasilnya matte Itu harus pake moisturizer yang agak banyakan Tapi kalo pake serum scarlet retinol ini Gak perlu kayak gitu Soalnya ini udah sangat cukup melembabkan kulit yang kering Untuk kekurangannya Sebenernya sih gak ada ya Gak ada sama sekali di aku Tapi untuk kulit kalian yang sangat sensitif Kalian harus berhati-hati Karena ternyata pas aku baca ingredientsnya tuh Ada beberapa yang mengandung alkohol Sama penoxietanol Jadi dia itu kandungan yang memungkinkan Menyebabkan reaksi alergi Untuk kulit yang sangat sensitif Jadi harus hati-hati banget Overall dua serum scarlet terbaru ini Bagus banget dua-duanya Tapi yang paling bekerja di kulit aku Dan paling keliatan hasilnya adalah Yang skin smoothing retinol serum Ini kayaknya kalo abis pun Aku juga bakalan repurchase gitu Tapi kalo misalnya yang ini di kulit aku Ya tidak terlalu terlihat gitu hasilnya Tapi di kulit orang beda-beda ya Jadi itu semua balik lagi ke kondisi kulit masing-masing Kebutuhannya apa Kalo aku kan butuhnya tuh Kandungan yang ada retinolnya Jadi aku emang lebih concern kesini Kesimpulannya apakah serum scarlet terbaru ini worth to buy? Yes, this is worth it Ini harganya cuma Rp75.000 Udah Bepom Not tested on animals Jadi aman banget Bisa disesuaikan dengan kondisi kulit kalian masing-masing Butuhnya apa Ini dua-duanya bagus banget guys Ini kalo misalnya kalian pengen beli Nanti linknya bakalan aku taro di description box aku Jadi kalian tinggal klik aja linknya oke Oke itu dia review jujur aku Mengenai serum terbarunya scarlet Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian Dan bisa bermanfaat buat kalian Kalo kalian suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Bye-bye sub indo by broth3rmax